Intro Salam Target Bola Babak 8 Besar Piala Asia hari ini akan dimulai 8 tim sudah memastikan lolos ke babak 8 besar 8 tim tersebut adalah tua rumah timnas Qatar, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Yordania, Iran, dan Tajikistan Nah kali ini kami akan mencoba mempredisit tim-tim manakah yang bakal lolos ke babak semifinal nanti Untuknya berdasarkan performa mereka di babak fase grup dan juga babak 16 besar kemarin Termasuk catatan mereka berkiprah di Piala Asia di edisi-edisi sebelumnya Tajikistan VS Yordania Timnas Tajikistan di luar dugaan mampu lolos ke babak 8 besar di edisi kali ini Berkat penampilan apik mereka di babak-babak sebelumnya Di babak 8 besar ini mereka harus mengalami timnas Yordania Yang merupakan salah satu tim mapan di kawasan Asia Barat Walau bukan tim unggulan menjadi juara Piala Asia edisi kali ini Timnas Yordania kami anggap mampu mengalahkan Tajikistan di laga babak 8 besar kali ini Untuk peluang 60% untuk timnas Yordania dan 40% untuk timnas Tajikistan Australia VS Korea Selatan Merupakan salah satu laga big match di babak 8 besar ini Banyak yang menilai kekuatan kedua tim ini berimbang Namun dari segi pengalaman tampil di Piala Asia dan gelar Korea Selatan lebih diuntungkan Termasuk rayaan gelar Korea Selatan yang sudah mengoleksi dua tropi juara Piala Asia Di laga ini kami memprediksi timnas Korea Selatan unggul dari timnas Australia Walau dengan kemenangan tipis atau bahkan harus lewat drama adu penalti Untuk peluang timnas Korea Selatan 55% dan untuk Australia 45% Iran VS Jepang Laga ini menurutkan laga big match Kedua tim ini juga menduduki posisi teratas ranking Asia Jepang di posisi pertama dan Iran di peringkat kedua Kedua tim ini juga difavorikan menjadi juara Piala Asia edisi kali ini Bahkan laga ini terbidang laga final kebagian Pastikan bakal seru, ketar dan berimbang secara permainan Walau berimbang kami memprediksi timnas Jepang akan mengungguli timnas Iran Dilihat dari permainan di laga-laga sebelumnya Di babak fase grup dan 16 besar timnas Jepang sedikit lebih unggul Dibandingkan timnas Iran Bahkan koleksi juara Piala Asia terbanyak masih dipimpin timnas Jepang Dengan 4 gelarnya Untuk peluang timnas Jepang 55% dan timnas Iran 45% Qatar VS Uzbekistan Laga ini diprediksi panas Status tuan rumah bagi Qatar akan menambah motivasi mereka Mengalahkan Uzbekistan di laga nanti Bahkan banyak orang meyakini timnas Qatar akan mengalahkan Uzbekistan Namun faktanya secara head-to-head timnas Uzbekistan lebih unggul dari timnas Qatar Kami mencoba memprediksi berbeda dari netizen-netizen di luar sana Yang menjagokkan timnas Qatar Justru sebaliknya kami memprediksi timnas Uzbekistan unggul dari timnas Qatar Untuk peluang timnas Uzbekistan 55% dan Qatar 45% Telaga ini bisa saja berair dengan drama adu penalti Itulah prediksi babak delapan besar Piala Asia dari kami Nah bagaimana prediksi kalian Rekan-rekan Besti Football, Channel Target Bola Adakah yang berbeda? Tulis pendapat atau prediksi kalian di kolom komentar Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan sangat berat buat kami Terima kasih Terima kasih